Bentuk kepedulian terhadap warga yang membutuhkan, pemerintah Kabupaten Badung memberikan bantuan kursi roda kepada pensiunan polisi di Banjar Ume Gunung sempidi Mengwi Badung yang mengalami kelumpuhan. Pihak keluarga juga menerima bantuan sembako yang diserahkan Sekda Badung Wayan Adi Arnawo. Mewakili pemerintah Kabupaten Badung, bantuan sembako dan kursi roda diserahkan Sekretaris Daerah Kabupaten Badung Iwayan Adi Arnawo kepada istri Purna Wirawan Kompol Gede Rai Sudiana di rumahnya Banjar Ume Gunung sempidi Mengwi Badung. Bantuan kursi roda ini diharapkan dapat digunakan Gede Rai Sudiana, mantan anggota polisi di Polda Bali yang selama 11 tahun mengalami kelumpuhan akibat penyakit yang dideritanya. Kondisi Gede Rai Sudiana yang sudah tidak bisa bekerja, pihak Pemkap Badung juga secara rutin akan memberi bantuan untuk meringankan beban ekonomi keluarganya. Sekda Wayan Adi Arnawo mengatakan, bantuan kursi roda dan sembako ini diberikan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian pemerintah Kabupaten Badung kepada warganya yang membutuhkan. Masyarakat kita, warga kita yang secara kebetulan hari ini terkena penyakit struk ya. Ini sebuah kursi roda sekaligus tambahkan beras. Mudah-mudahan dengan bantuan ini setidaknya bisa membantu terutama bagi warga yang kena struk ini setidaknya bisa bergerak walaupun menulis kursi roda. Ya saya sangat berterima kasih sekali karena ada perhatian dari Pemkap Badung untuk orang-orang yang sakit, termasuk untuk menulis saya yang sakit. Terima kasih sekali saya. Aksi berbagi untuk mereka yang membutuhkan menjadi kegiatan yang telah rutin dilaksanakan Pemkap Badung sebagai bentuk kepedulian kepada warganya. Dari Mengui Badung, Muhammad Muhyiddin Ainyus melaporkan.